Intro Pemirsa terima kasih PIN masih bersama kami berita selanjutnya mahabarakan Berkenaan dengan implementasi tugas pokok wanpungsi alat kelengkapan Dewan Kebupaten Hulus Sungai Tengah Maka Komisi 2 DPRD Kebupaten Hulus Sungai Tengah melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat Bangkal Sel Jelang tengah hari Jumat 16 September 2022 Kunjungan tim Komisi 2 DPRD Hulus Sungai Tengah ini Terkait peran serta Bangkal Sel dalam pembangunan di Kebupaten Hulus Sungai Tengah Berkenaan dengan implementasi tugas pokok wanpungsi alat kelengkapan Dewan Kebupaten Hulus Sungai Tengah Komisi 2 DPRD Kebupaten Hulus Sungai Tengah melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat Bangkal Sel Jelang tengah hari Jumat 16 September 2022 Kunjungan tim Komisi 2 DPRD Hulus Sungai Tengah yang diketuai Johar Arifin Yang berhadir bersama dengan bubuan anggotanya ini terkait peran serta Bangkal Sel dalam pembangunan di Kebupaten Hulus Sungai Tengah Kedatangan tim Komisi 2 tersebut disambut Direktur Bisnis Bangkal Sel, Pak Rudin Kepala Divisi Perencanaan Wan Kenerja, M. Joe Karnain Wan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan, Suryadi Serta Kepala Bangkal Sel, Kantor Cabang Barabai, Mukhaini Ahyara Terut hadir pula Kepala BPKAD Kebupaten Hulus Sungai Tengah, Teddy Taufani Wan LPPPM, STI Banjarmasin, Tri Ramaraya Koroy Ketua Komisi 2 DPRD Hulus Sungai Tengah, Johar Arifin menyatakan Salah satu fokus perhatian Kenerja Komisi 2 adalah Menyeroti peran serta perbankan daerah yang merupakan milik pemerintah daerah Khususnya di Kantor Cabang Barabai terhadap kontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah Menurut Johar Arifin, peran serta yang dilakukan dapat berupa perolehan depiden Oleh Pemkap Hulus Sungai Tengah melalui penyertaan modal di Bank Kasel Yang selanjutnya dialokasikan terhadap pembangunan daerah Implementasi program CSR Bank di wilayah Kabupaten Hulus Sungai Tengah Maupun pemberian layanan keuangan terhadap masyarakat Kabupaten Hulus Sungai Tengah Sehingga menjadi dasar penting bagi Komisi 2 Untuk menyertakan modal di masa akan datang Direktur Bisnis Bank Kasel Pak Rudin menyatakan Sebagai bank milik daerah Bank Kasel seharusnya memiliki peran dalam upaya pembangunan perekonomian daerah Salah satunya di wilayah Kabupaten Hulus Sungai Tengah Depiden yang diperoleh Pemkap Hulus Sungai Tengah Merupakan hasil dari besarnya saham yang diberikan kepada Bank Kasel Nilai tambahnya ujah Pak Rudin adalah Bahwa dari saham yang diberikan Bank Kasel Maka akan berdampak pula terhadap pengalokasian dana CSR Bank Kasel Terhadap Pemkap Hulus Sungai Tengah Maka semakin besar sahamnya semakin besar pula depiden yang diterima Begitu pula alokasi dana CSR yang diberikan Sehingga nantinya perolehan tersebut dapat digunakan Untuk pembangunan daerah di Kabupaten Hulus Sungai Tengah Pak Rudin pun mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah WANDPRD Kabupaten Hulus Sungai Tengah Terhadap kemajuan Bank Kasel yang telah berkomitmen Untuk selalu memberikan kontribusi positif bagi daerah Serta berupaya untuk senantiasa memberikan layanan terbaik kepada nasabah Sebagaimana teklin Bank Kasel setia melayani melaju bersama Sementara itu LPPM STI Banjarmasin Tri Ramaraya Koroy Menambahkan berdasarkan hasil riset yang dilakukan Penyertaan modal terhadap Bank Kasel Merupakan hal yang relevan dilakukan Mengingat kontribusinya dalam menambah pendapatan asli daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!